C berlaku, A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Ini C-nya sama ya di sini. Maka berlaku bila A lebih kecil dari B, dan misalnya A dan B ini ditambah dengan C, tetap aja ini tanda tertidak samaannya ini sama. Nah, kalau nomor 4, bila A lebih kecil dari B, dan C lebih kecil dari D, maka A ditambah C itu lebih kecil dari D dan D. Karena ini tanda tetap, tanda lebih kecil sama, lebih kecilnya sama. Ini kebetulan diambil dari yang daerah yang lebih kecil, A ditambah C, dan B ditambah D ini daerah yang lebih besar. Bisa dilihat contohnya di buku. Bisa dimasukkan angka aja, masukin angka. Misalnya, 3 otomatis lebih kecil dari 5 ya, dan C lebih kecil dari D. Ini dicombolkan, 8 lebih kecil dari 9, bener kan? 8 lebih kecil dari 9. Nah, kalau A dan C, A ditambah C, 3 ditambah 8, otomatis lebih kecil dari 5 ditambah 11. coba dijumblakan, 3 ditambah 8 lebih kecil dari 5 ditambah 11. Hasilnya berapa? 3 ditambah 8, dan 5 ditambah 11. Oke. Nah, nomor 5. kalau A lebih kecil dari D, dan C-nya positif, maka kalau dikali, A dikali C, D dikali C, tanda pertidak samanya tetap sama. Setuju nggak? Kalau C-nya positif ya, ini contohnya, 3 lebih kecil dari 5, C-nya 2, maka 3 dikali 2, dan 5 dikali 2, hasilnya tetap bagian kirinya ini lebih kecil dari bagian kanannya. Oke. Nah, yang nomor 6, coba ada ini yang hadir cuma 10 orang, aku nggak, saya nggak tahu apa sosialisasinya kurang, yang 10-nya itu nggak bisa masuk, apa nggak, apa sih, nggak tahu cara masuk ke kelas. Mungkin, bisa tolong disosialisasi sama, mungkin ketua kelas bisa membantu kali ya. ya, kan kasihan mereka udah bayar uang sekolah, tapi, mungkin masih kerja, ya. Ya, udah nanti kalau apa, bisa di-email ke saya, yang nggak hadir ini, dan ada satu sering, muli, satu yang di Tainan kayaknya, dia nggak punya email, jadi kita hubunginya juga nggak tahu bagaimana. Oke, jadi yang bisa, yang nggak masuk bisa, eee, email saya, atau bagaimana, dihubungi saya, kasih tahu, gitu ya. Oke, misalnya kita di sini fleksibel kok. Oke, nah, selanjutnya, A lebih kecil dari B, dan ini, tadi C-nya positif, kalau ini C-nya negatif. Hasilnya jadi gimana? Kalau di, dua-duanya sisi kiri dan sisi kanan, dikali negatif, hasilnya, tandanya ini, jadi dari lebih kecil, menjadi lebih besar. Tandanya juga berubah, karena dikali dengan negatif. Ingat ya, jadi kalau, misalnya terdia samaan, dikali sisi kiri dan sisi kanan, dikali negatif, maka tandanya juga jadi berubah. jadi sebaliknya. Ini tadi lebih kecil ya. Sekarang, jadi lebih kecil.